Legenda Golok Halilintar Jilid 16 Jurus Golok Abin yang hebat itu adalah salah satu jurus Golok Halilintar yang sulit dilepaskan oleh tenaga getaran sebesar apapun. Wanita berbaju putih terpaksa melepaskan tangan yang memegang tali pinggang. Tindakan wanita berbaju putih melepaskan tali pinggangnya adalah hal yang wajar untuk menyelamatkan diri, tetapi setelah tali pinggangnya terlepas dari tangannya, dia seperti terpukul oleh Halilintar dan terpaku diam di tempat. Sejak wanita berbaju putih mendirikan aliran Jian Kinkau, belum pernah gagal seperti hari ini, karena sedih maka dia menangis seperti seorang gadis yang lemah, hilanglah. Wataknya sebagai ketua aliran Jian Kinkau yang sadis, tegas, kuat. Hati Abin merasa tidak enak karena telah melukai kewibawaan wanita berbaju putih, dia ingin menghibur dan menghampiri wanita itu dengan langkah perlahan-lahan, dan berkata, Kau jangan sedih, ini adalah, kata Abin belum habis, wanita berbaju putih itu telah mengangkat jarinya yang mungil dan menotok Abin yang tidak siap diri, Totokan itu persis di antara dua saraf penting, membuat tubuh Abin terpelanting terbang tinggi sekitar 4 atau 5 kaki dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Hong Tai dan Xiao Qian langsung berteriak dan segera menghampiri Abin, yang berbaring menghadap ke samping, kedua mati Abin tertutup rapat, Warna mukanya hijau dan nafas yang sangat lemah, seluruh tubuh bergoyang. Dua gadis yang selalu bermusuhan saling pandang, sejenak mereka mengesampingkan rasa permusuhannya. Sambil menangis Xiao Qian bertanya pada Hong Tai. Cici Hong Tai, apakah dia masih bisa tertolong? Hong Tai dengan perasaan sedih berkata, Dia, belum habis, tetapi napasnya tinggal sedikit. Aku kira dia tidak tertolong lagi. Xiao Qian memperlihatkan Matu yang marah dan berkata, Cici, bila dia tidak bisa hidup lagi, kita berdua bersama. Sama harus membalas dendam Hong Tai dengan tegas berkata, Betul. Kita berdua harus membunuh wanita itu untuk kakak Abin. Kedua gadis yang baru berkawan itu menghampiri wanita berbaju putih sambil memegang senjata masing-masing, pedang dan busur panah, dengan muka yang sedih mendekati wanita itu perlahan-lahan. Wanita berbaju putih itu seperti patung, berdiri menunggu kedua gadis itu mendekat sekitar tiga kaki, baru bertanya, Kalian berdua ingin balas dendam untuknya? Hong Tai dan Xiao Qian menganggukan kepala dan bersamaan berkata, Kami akan membunuhmu demi kakak Abin wanita berbaju putih dengan suara lemas berkata, Kalian berdua tidak akan bisa mengalahkan aku Hong Tai dengan marah berkata, Tidak menjadi masalah, kami tetap akan melawanmu Xiao Qian malah berkata, Tidak bisa mengalahkanmu, kami siap mati di tanganmu. Wanita berbaju putih itu dengan suara lemas dan menghela nafas berkata, Aku marah, sehingga melukai dia, sekarang menyesal pun percuma, Mulai hari ini, aku tidak akan membunuh lagi, dan tidak ingin berkelahi lagi dengan orang lain, Kalian berdua jangan mengganggu aku lagi, aku akan pergi. Setelah habis bicara, dia mengeluarkan kecapi memetik lagu yang sangat sedih, Membuat kedua pipi Hong Tai dan Xiao Qian penuh dengan air mata, Mereka tertegun berdiri, lupa mencari wanita berbaju putih untuk membalas dendam. Setelah sadar kembali, wanita berbaju putih sudah menghilang dari pandangan mati mereka, Hanya terdengar suara kecapi yang sedih itu dari kejauhan hingga berhenti. Orang-orang aliran Jianqin kau pun mengundurkan diri karena tidak ada pimpinannya lagi. Setelah orang-orang aliran Jianqin kau turun ke bawah gunung, Huasyo Huasyo Xiaolim Siai membereskan mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana, Ternyata kedua pihak telah mengalami kerugian yang sama besar. Api dalam biara juga mulai padam, kemungkinan keributan dalam biara sudah dapat diatasi. Kian Ikhtaisu, Soat Song Chinjin dan lain-lainnya tidak mempedulikan keadaan dalam biara, mereka menghampiri tubuh abin yang terluka parah. Soat Song Chinjin yang pertama memeriksa luka abin, setelah memeriksa denyut nadi di tangan abin dia jadi murung, berkata dengan sedih. Lui Xiao Hiap terluka di antara dua urat nadi penting, dewa pun sulit mengobati lukanya. Mendengar kata-kata itu Hang Tai dan Xiao Chian menangis terseduh-seduh, wajah pendekar-pendekar lain pun sedih, mereka terpaku diam di tempat lupa untuk menengok keadaan dalam biara. Di dalam biara terlihat serombongan orang, menghampiri kerumunan orang yang sedang memperhatikan keadaan abin. Mereka adalah Sien Kisiu Chai Cukat Hiang dan Gin Hoat Lojin Wietiong HOO dan pesilat tinggi lain yang mendapatkan kabar bahwa abin terluka, sehingga mereka berebutan keluar biara untuk melihat abin. Setelah melihat keadaan luka abin, semua orang turut merasa sedih, Cukat Hiang yang punya julukan orang bijaksana atau peramal jitu juga tidak punya akal apa-apa. Mendadak terdengar suara teriakan aneh dari mulut seorang yang baru datang. Adik Lui. Kau-kau kenapa? Seorang yang romen wajahnya seperti monyet itu segera menyelingap masuk ke dalam kerumunan orang, dia adalah teman baik abin, Ciamalek. Melihat kedatangan Ciamalek, Hang Tai teringat kembali waktu pertama kali bertemu abin, sehingga dia semakin sedih melihat keadaan luka abin. Ciamalek melihat abin terluka parah dengan nafas yang lemah, dia pun ikut menangis dengan suara keras. Dari luar kerumunan orang-orang terdengar suara marah seseorang dan berkata, Anak-anak tidak bercus, apa guna menangis, Ayo beritahu aku, apakah anak muda itu telah berhenti bernafas? Semua orang berpaling melihat orang yang marah itu, ternyata seorang kakek yang memakai jubah terbalik dan seorang yang berumur kira-kira 50 tahun dengan berpakaian bangsawan yang mewah. Ciamalek mengenali mereka, yang seorang adalah Yopo Lothu yang kocak, sedangkan satu orang lagi adalah gurunya sendiri Seng Jiupui Suoleng Hau Te. Melihat kedatangan dua orang itu, entah sedih atau gembira, Ciamalek segera memberi hormat pada suhu dan supeknya, sambil menangis berkata, Adik Lui, dia masih bernafas, tetapi hampir mati. Yopo Lothu dengan suara marah berkata, Kau keliru berkata, ada nafas berarti tidak mati, tidak mati berarti tidak akan mati, mengapa bilang hampir mati? Ciamalek tidak berani menjawab pada supeknya yang memarahi. Semua pendekar telah mengenal kakek yang berpakaian aneh dan bertabiat kocak ini, sehingga tidak tersinggung oleh ucapan dia, hanya tidak menyangka bahwa guru Ciamalek yang tersohor dengan nama julukan pencuri ajaib ini ternyata berpakaian sopan sekali. Cukat Hiang baru bisa menjelaskan kejadian dalam biara pada Kian Ih Tai Su dengan berkata, Hari ini kita beruntung dibantu oleh kedua Tai Hiap ini, sehingga biara Siyaulim bisa selamat lalu dia bertanya pada dua orang tua itu, apakah Louis Yau Hiap masih bisa tertolong? Bak, busur dan pedang bergabung dengan golok. Mengetahui kedatangan dua orang yang begitu tersohor, dan di depan semua jagoan mengatakan bahwa Abin tidak akan mati, semua orang nampak gembira. Peramal Jitu Cukat Hiang segera mendesak pada Yopolo Tu, kira apa yang bisa menyelamatkan jiwa Abin. Yopolo Tu membelalakan sepasang matanya yang aneh pada semua orang, tampak bola metu yang berwarna. Putih lebih banyak dari warna hitam, dengan metu itu dia berkata pada Cukat Hiang. Kau seorang cendukiawan, pengetahuannya segudang, ilmu bumi dan perbintangan tau semua dengan julukan sebagai peramal Jitu, kenapa jadi begitu bingung? Sudah menjadi kebiasaan bagi kakek ini, semua orang pernah diledeki oleh dia, maka Cukat Hiang tidak marah, malah dengan nada bersungguh-sungguh dia berkata, aku masih belum tahu obat atau ilmu apa yang bisa menolong adik Louis dari totokan maut itu. Yopolo Tu makin memperlihatkan tingkahnya sebagai orang tua yang berpengalaman berkata, aku katakan padamu, peramal Jitu, kau lebih muda dari aku, lebih sedikit makan nasi dari aku sekitar 2 atau 30 tahun, maka pikiranmu kurang jernih bila menghadapi masalah, aku tanya, totokan hui Tianichi kehebatannya apa saja. Cukat Hiang menjawab seperti menghitung benda pusaka di rumah sendiri katanya, totokan itu digunakan dengan memusatkan pikiran, mati atau hidup, tetapi bila yang terkena totokan adalah nadi yang penting, segera akan mati. Cukat Hiang begitu cerdas otaknya, baru saja berkata pada detik itu dia langsung mengerti dengan suara, oh sebentar dia langsung berkata dengan gembira, aku mengerti, adik Louis ini kena totokan maut di antara 2 nadi penting, tetapi tidak langsung mati berarti dia punya kekuatan tenaga dalam yang hebat, sehingga bisa menahan luka yang berat itu, maka dia tidak akan mati. Cukat Hiang menerangkan begitu jelas, membuat semua orang jadi gembira, Hong Tai dan Xiao Qian langsung berhenti menangis, Chiamalek pun sangat kegembira sambil tidak hentinya menggosok kedua kuping dan pipi dengan tangannya. Yopolo Tsu berkata dingin. Kalian jangan gembira dulu, totokan maut itu pun jangan dipandang remeh, anak muda ini bertahan tidak mati karena dasar tenaga dalamnya sangat hebat, tetapi bila tidak ada Caroline untuk menolong, dia akan pingsan demikian rupa sampai tenaga dia habis dan mati. Kata-kata itu membuat Hong Tai, Xiao Qian dan Chiamalek jadi ketakutan dan bengong. Cukat Hiang pandai melihat muka orang, dia sudah tahu bahwa Yopolo Tsu sengaja mempermainkan anak-anak muda ini, padahal dia sudah punya care pengobatan tetapi tidak segera dikatakan, maka Cukat Hiang dengan tertawa berkata, Yopoto Ako, aku memanggilmu demikian, harap jangan marah kau jangan pura-pura lagi, kau punya care apa yang bagus, cepat terangkan, agar anak muda tidak takut dan terkejut. Yopolo Tsu menjawab dengan berkata, Siu Cai, kau pintar memerankan orang baik, malah membongkar rahasi aku. Tanda petik. Pencuri Ulung Leng Haute pun meminta pada Yopolo Tsu dengan kata, Betul, cepat kau katakan saja. Yopolo Tsu membelalakan mata putihnya, balik menyindir dengan berkata, Pencuri tua, kau pun mendesak aku, kau sayang pada muridmu, supaya tidak ketakutan. Kau juga sudah tahu, lebih baik kau. Tanda petik. Pencuri Ulung Leng Haute pernah menjadi berandalan, tetapi beberapa tahun ini, sudah banyak berubah dan memperdalam ilmu kebatinan, sambil tersenyum dia berkata, Louis Leng Haute ini berlatih tenaga dalam yang bersifat dingin, tidak cocok dengan keadaan tubuhnya sekarang, setelah terkena totokan, tenaga murni dalam tubuh yang berlainan sifat menjadi bentroh, kera menolongnya harus dengan obat yang sifat positif dan dibantu oleh orang yang betul-betul kuat tenaga dalamnya, membantu dia memulihkan tenaga dan melalui 9 kali putaran baru bisa baik. Cukat Hiang sudah memikirkan obat yang cocok buat Abin, maka katanya, obat yang bersifat panas ada kucun, lu dan mahu, barang yang ada di tempat jauh, tidak bisa diambil dalam satu jam, dan apa mujarab buat sakit Abin. Tanda petik. Kian Ikhtaisu segera memutuskan ucapan Cukat Hiang, sambil berucap satu kata Omi Tuhut, dengan hirmat berkata, aku telah mengetahui benda bersifat panas yang mujarab, dan benda itu ada di dalam biara. Semua orang nampak gembira, Cukat Hiang dengan nadariang berkata, barang berharga apa, aku belum pernah dengar, bolehkah semua orang mengetahui? Kian Ikhtaisu perlahan-lahan berkata, benda itu adalah tulang putih yang mengkristal, sulikut, dari maha guru yang meninggal dan telah dikermasi. Tanda petik. Kata-kata itu membuat semua orang terkejut, mereka tahu bahwa maha guru biara siya ulem itu adalah hua siya agung yang sudah hidup selama seratus tahun, dan telah mengabdikan diri selama enam puluh tahun di biara dan baru saja dikermasi, dalam tumpukan tulangnya terdapat tulang putih itu, untuk menghormati jasanya, tulang putih dari seorang maha guru agama Buddha dihormati sebagai barang langka, dan benda itu diletakkan dalam darah sebagai benda pusaka. Betul tulang putih itu bisa berguna untuk menyembuhkan orang yang hampir mati, ibarat mengganti tulang yang rapuh dan kulit yang terkelupas, benda yang dianggap keramat itu bukan semelarang orang bisa mendapatkan, semua orang tahu bahwa benda itu sangat mujarab, belum pernah ada orang yang boleh mendapatkan benda itu. Sekarang Kian Ihtaisu sudah berkata begitu berarti dia ingin memberikan benda pusaka itu pada Abin, semua orang jadi terkejut dan iri, karena celaka Abin malah mendapat rejeki. Karena itu benda pusaka biara Xiao Lim, jadi semua orang tidak berani meminta barang itu buat Abin. Hanya Hang Tai dan Xiao Qian saling pandang sejenak dan menghampiri Kian Ihtaisu sambil memberi hormat pada ketua Xiao Lim. Kian Ihtaisu mengetahui maksud kedua anak gadis itu, sambil mengucapkan Omi Tuhut, dia berkata, kalian tidak perlu memberi hormat padaku, aku sudah memutuskan akan memberikan benda pusaka itu pada Abin Xiao Hiap, sebab kalau bukan dia tadi yang membantu kita, biara Xiao Lim akan hancur, bila sampai terjadi hal yang demikian, benda pusaka itu pasti jatuh ke tangan aliran Jian Kien Kau. Aku memberikan benda itu pada penolong Xiao Lim, ku kira arwah beliau pun akan mengerti. Semua orang baru lega setelah ketua Xiao Lim Siai berkata begitu jelas. Sambil tertawa terbahak-bahak Yopolo Tuh berkata, Hwa Xiao Tua, aku sudah lama mengincar benda itu, bila kau tidak mengatakan duluan, aku yang bermuka tebal pun tidak berani membuka mulut untuk minta benda itu. Hang Tai dan Xiao Qian mengucapkan banyak terima kasih. Jukat Hiang dengan gembira berkata, benda mujarat telah didapat, tapi siapa orang yang bisa membantu memulihkan tenaga dalam Abin? Yopolo Tuh menunjuk Kian Ihtaisu katanya, tidak perlu jauh-jauh, biarkan Hwa Osyo ini yang mengerjakan, sebab tenaga dalam dia adalah pilihan yang paling tepat. Sambil merapatkan kedua telapak tangan Kian Ihtaisu berkata, Pincheng pasti akan berusaha sekuat tenaga membantu memulihkan kesehatan Abin Xiao Hiap. Setelah itu Hang Tai, Xiao Qian dan beberapa orang Hwa Osyo Xiao Lim mengawal Abin masuk ke dalam darah menunggu Kian Ihtaisu. Kian Ihtaisu dengan pesilat lain memeriksa kerusakan darah Xiao Lim, terlihat bekas kebakaran dan tembok yang rata ada di mana-mana, beruntung tidak terlalu besar. Kerugian biaranya, dan api dapat dipadamkan dengan tuntas dua jam kemudian. Dalam kesempatan di waktu memeriksa keadaan biara, Cukat Hiang menceritakan kejadian dalam biara yang menegangkan, semua orang baru tahu bahwa bila tidak ada orang yang membantu diam-diam, semua orang dalam nyara dan nyara yang berumur ribuan tahun akan musnah dalam kebakaran yang besar. Ternyata Cukat Hiang pada waktu rapat sudah menaruh curiga pada Tika Antojin yang meminta cincin besi hitam, dan memberi tugas pada orang untuk mengintai gerak gerik Tika Antojin. Dan di lain pihak, Cukat Hiang mendapat berita rahasia dari Gian Cukan tentang akan adanya penyerangan besar-besaran oleh Ali Ranjian Kinkau, maka semua huwasyu biara telah disiap siagakan. Lalu Cukat Hiang memasang jebakan di ruang penyimpanan kitab yang dimasuki oleh wanita berbaju putih dan abin, namun mereka dapat lolos. Begitu wanita berbaju putih dan abin dapat meloloskan diri, Cukat Hiang langsung minta pada Kian Ihtaisu untuk menggerakkan barisan lohon yang tangguh untuk menjaga biara. Dia sendiri dengan Wietiong HOO memimpin tenaga orang yang kuat, berpatroli di seluruh halaman nyara untuk menangkap metu-metu Ali Ranjian Kinkau yang akan merusak biara. Ternyata Tika Antojin lebih pintar dari mereka, orang nyara yang ditugaskan mengawasi Tika Antojin malah dibunuh lebih dulu, dan diadapat lari dengan tenang. Setelah mengetahui orang sendiri terbunuh, Cukat Hiang menjadi kelabakan, tidak bisa mengetahui metu-metu Ali Ranjian Kinkau telah merencanakan siasat apa dalam biara, dia sudah curiga pada musuh akan menaruh barang. Mudah terbakar dalam biara, tetapi tidak dapat memastikan ditaruh di mana. Dan bersama-sama dengan Wietiong HOO, ganjukan untuk mencari tempat yang dicurigai namun tidak berhasil. Di saat orang pintar sekali ber Cukat Hiang pusing tujuh keliling, ternyata mereka mendapatkan pesan rahasia dari sehelai daun terbang yang mengabarkan metu-metu dalam biara telah dibasni, dan minta Cukat Hiang meningkatkan kewaspadaan terhadap musuh baru yang akan berusaha masuk biara lagi. Cukat Hiang tidak percaya penuh pada pesan rahasia itu, dengan hati-hati menilai orang yang memberi pesan yang tidak jelas, dia masih tetap melakukan pemeriksaan yang ketat, tapi tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Cukat Hiang hanya dapat memberi perintah pada semua orang untuk lebih waspada. Setelah pihak Ali Ranjian Kinkau memberi perintah melalui panah api di udara, ternyata hanya sebagian kecil halaman biara saja yang terbakar, tidak terjadi kebakaran yang susah dipadamkan, hati Cukat Hiang jadi terlepas dari beban berat. Karena Kian Ihtaisu dan Cukat Hiang telah mengatur penjagaan yang sempurna, maka penyerangan orang-orang Ali Ranjian Kinkau dari tiga arah dapat ditahan, tidak ada musuh yang dapat masuk ke dalam biara. Di saat genting, di mana Cukat Hiang dan kawan-kawannya kewalahan melawan musuh yang kuat, terlebih pada seorang musuh yang berbaju abu, yang diperkirakan pimpinannya, ilmu silat dan jurus yang tangguh dari musuh ini membuat Cukat Hiang dan kawan-kawan hampir terluka. Beruntung Yopolo Tu dan Leng Haute keluar dari tempat persembunyiannya dan membantu untuk melawan musuh, sehingga orang-orang Ali Ranjian Kinkau terdesak mundur, bersamaan itu pimpinan mereka dan wanita berbaju putih telah pergi lebih dulu, membuat semangat juang anggota Jian Kinkau hilang dan mundur dari arna pertarungan. Cukat Hiang baru tahu yang memberi pesan rahasia melalui daun terbang itu adalah Yopolo Tu, yang telah membuang semua belerang dalam biara dengan bantuan Leng Haute. Setelah mengetahui kejadian dalam biara yang diutarakan Cukat Hiang, Kian Ihtaisu mewakili semua huasyo biara Siaulim mengucapkan terima kasih pada kedua orang sesepuh dunia persilatan itu, kedua orang itu hanya tersenyum dan mengatakan itu urusan biasa tidak perlu berterima kasih, dan mereka mengatakan ada urusan lain, lalu pamit pada semua orang dan pergi. Leng Haute memberi isyarat pada Chiamalek untuk pergi bersama, namun Chiamalek mohon pada guru untuk tetap tinggal di biara ikut merawat abin. Setelah pertarungan yang melelahkan selesai, kebanyakan pesilat-pesilat dari semua aliran pamit juga untuk pulang ke tempat masing-masing. Hanya Tei Ewiye dari Gobi, ketua partai Hengsan Coantai Kwei, Sangguan Leng dari Sungai Hawaii, Gan Cukan dan Kucu Tojin dari Butong yang terluka, masih tetap tinggal di biara untuk merawat luka mereka. Ketua Butong Pesoat Song Chinjin, Peramal Jitu Cukat Hiang, Kakek Wilye Tiong Hao pun masih di biara merundingkan masa depan yang akan dihadapi bersama. Kian Ihtaisu sudah masuk ke dalam kamar istirahat abin untuk memberi pertolongan pada abin. Dengan menyalurkan tenaga dalam agar abin cepat baik. Kian Ihtaisu memerlukan waktu tiga malam untuk membantu abin dan tidak boleh diganggu sedikitpun, agar manfaat tulang putih itu betul-betul bermanfaat bagi abin. Berapa hari keadaan abin seperti yang tertidur nyenyak, tanpa bergoyang dan bangun, Hong Tai, Xiao Qian dan Chiamalek merasa cemas. Cukat Hiang, Soat Song Chinjin menghibur mereka, mengatakan tidak perlu khawatir tentang diri abin. Hari ketiga Kian Ihtaisu keluar dari kamar abin, muka ketua Xiao Lim ini tampak berwarna merah dan bercahaya, seperti bayi baru lahir saja layaknya, Jit Iekta Isu dan Hua Asyo. Hua Asyo lain telah menunggu di luar pintu dengan mengenakan jubah upacara. Semua Hua Asyo memberi hormat pada Kian Ihtaisu dan terus mengucapkan lagu pujian Buddha, pesilat-pesilat lain di partai Xiao Lim terlihat kagum atas kegiatan Hua Asyo Xiao Lim yang sangat agung. Jit Iekta Isu menghampiri Kian Ihtaisu dan membantu ketua Xiao Lim untuk memakai jubah kuning yang baru dibawa oleh 4 Hua Asyo kecil, dan memberikan juga segala alat untuk upacara. Kian Ihtaisu memegang tongkat dari batu giyok hijau yang melambangkan kekuasaan ketua partai Xiao Lim, di depan dia telah siap 16 Hua Asyo kecil yang memegang hutim dan berjalan perlahan-lahan menuju ruang utama biara, semua Hua Asyo mengikuti rombongan ketua di belakang dengan tertib dan hidma, mereka memakai baju yang berbeda-beda warna, sebuah pemandangan upacara yang agung. Begitu Kian Ihtaisu mendekati tangga pintu masuk, Hua Asyo Hua Asyo yang bertugas di sana segera membunyikan lonceng, tambur, guci, dan alat musik upacara agama Buddha yang lain, terdengar nyanyian yang sejuk dari irama agama Buddha. Begitu nyanyian itu habis, semua Hua Asyo yang berdiri di lapangan depan ruang utama bersama-sama memanjatkan doa, Kian Ihtaisu, Jit Ietaisu dan lain-lain Hua Asyo membungkukan tubuh di lantai halaman. Ke-16 Hua Asyo kecil itu tiap orang berdiri di tiap anak tangga, di kiri dan kanan mereka persis berdiri di delapan anak tangga. Kian Ihtaisu mengangkat tongkat kebesaran ketua partai ke atas kepala, pelapak tangan kirinya ditaruh di depan dada, sambil merapatkan matu dan berdoa, kira-kira seperempat jam kemudian baru melangkah naik tangga, perlahan-lahan memasuki ruang utama biara. Dalam ruang utama juga terdengar nyanyian pujian terhadap kebesaran Buddha, diikuti nyanyian Hua Asyo-Hua Asyo di luar ruangan utama, dan beberapa menit kemudian nyanyiannya selesai. Kian Ihtaisu membungkukan tubuhnya di depan altar patung Buddha, mengangkat tongkat giyok hijau ke atas kepala sebanyak tiga kali, lalu tongkatnya diserahkan pada seorang Hua Asyo yang berdiri di pinggir, kemudian bersujud di bawah patung Buddha, semua Hua Asyo yang berada di dalam pun ikut bersujud, kecuali yang sedang bertugas, sementara itu cukat hiang, soat song cinjin dan tamu lainnya hanya mengikuti acara ini dengan hidmat di depan pintu. Suara musik pujian terhadap seng Buddha yang ketiga kalinya selesai dikumandangkan, semua Hua Asyo mengikuti Kian Ihtaisu membacakan ayat-ayat suci Buddha, sepuluh menit kemudian baru semuanya selesai. Berikut adalah menyalakan dupa, menyerahkan bunga-bunga, dan bersujud lagi memberi hormat pada arwah mendiang guru besar Xiao Lim, dan Kian Ihtaisu mohon maaf pada beliau karena menggunakan tulang putih beliau untuk penyembuhan luka abin. Semua orang sangat terharu menyaksikan acara agung yang pertama kali diadakan di dalam biara Xiao Lim ini, Hong Tai dan Xiao Qian pun ikut terharu hingga ingin meneteskan air mata. Setelah selesai, di samping meja sembah yang Kian Ihtaisu mengambil satu kotak sebesar bata tanah yang terbikin dari batu marmer, lalu melangkah menuju anak tangga di pintu masuk, di hadapan semua orang-orang dia berkata, Tulang putih maha guru menurut aturan tidak diberikan pada orang biasa, karena ini keadaan luar biasa, dan Louis Xiao Hiap berjasa kepada partai Xiao Lim, aku mengambil jalan tengah, agar abin melaksanakan satu larangan dari lima macam larangan itu, tetapi Louis Xiao Hiap belum bisa bangun, siapa yang bersedia mewakili dia untuk menerima aturan terlarang ini. Cia Malek mendengarkan hal itu merupakan aturan tidak bisa ditolak, dia merasa selain dia sendiri tidak ada orang lain yang cocok, maka katanya, Aku bersedia mewakili adik Louis menerima aturan itu. Kian Ihtaisu mengucapkan satu kali Omi Tuhut, dan berkata, Bagus! Cia Malek langsung di antar empat Huasyo kecil menghadap Huasyo tua di depan pintu, dan Cia Malek diharuskan memberi hormat pada Seng Buddha dan Kian Ihtaisu, kemudian bersujud di lantai menunggu upacara Sumpah Setia mematuhi aturan terlarang. Kian Ihtaisu memejamkan metu dan membaca ayat-ayat agama Buddha sekali, lalu membacakan dengan suara tegas lima larangan yang harus ditaati oleh abin di kemudian hari, tidak membunuh yang hidup, tidak mencuri dan merampok, tidak berbuat amoral, tidak berkata sombong atau bohong, tidak minum alkohol. Dan Kian Ihtaisu berkata pada Cia Malek dengan nada serius. Kau telah mewakili abin menerima aturan itu di hadapan Seng Buddha, aku harap kau dengan hati yang sungguh-sungguh memilih satu dari lima larangan itu untuk dilaksanakan. Mendengar lima larangan itu, Cia Malek berpikir dalam hati, larangan ini harus ditepati oleh adik Louis Umuhidap, aku harus benar memilih yang tepat, larangan tidak membunuh, tidak minum arak adalah hal yang sulit dihindari oleh orang-orang di dunia persilatan, tidak cocok bagi abin, tidak boleh mencuri dan merampok bagi aku sangat berat dilaksanakan, karena aku dan kakek guru aku adalah pencuri ulung yang termasyur, mana mungkin di depan umum mengatakan bahwa aku bersumpah tidak mencuri lagi, dan tidak boleh berbuat yang melanggar susila, adik Louis tidak terlibat dalam hal itu, tetapi sekarang ada dua anak gadis yang berebutan untuk mendapatkan diri abin. Abin pasti melaksanakan perkawinan yang resmi, ini tidak termasuk larangan asusila, tetapi aku tidak pilih larangan ini, kalau dipikir larangan tidak boleh sombong dan berdusta, adalah yang paling mudah dilaksanakan oleh adik Louis. Maka Cia Malek berkata dengan tegas, aku mewakili adik Louis memilih larangan tidak berdusta dan sombong. Kian Ihtaisu mengucapkan Om Ituhut, dengan nada serius berkata pada Cia Malek. Kau mewakili Louis Yauhiap menerima larangan itu, harap kau beritahu pada dia setelah pulih, larangan itu harap ditepati seumur hidup, bila dilanggar, akan mendatangkan malapetaka. Ucapan ketua Siya Ulem itu membuat Cia Malek takut bukan main, maka dengan otomatis dia menganggukan kepala, tetapi dalam hati berkata, Aku tahu, aku akan menyampaikan pesan guru upacara sumpah telah selesai dilaksanakan, Kian Ihtaisu memberi perintah pada semua Huasyo agar kembali pada posisi masing-masing, ditemani Jit Iek Taisu dan pendekar lain membawa kotak dari batu marmer itu menuju kamar tempat Abin. Kian Ihtaisu menaruh kotak itu di atas meja kayu, dengan hormat membuka kotak itu, agar semua pendekar menyaksikan benda keramat itu. Semua pendekar hanya tahu yang dimanakan tulang putih seorang Huasyo agung, tetapi belum pernah lihat benda itu, maka semua matu melihat ke arah kotak itu. Terlihat tulang putih dalam kotak diletakkan di atas kain kuning, semuanya berjumlah 13 butir yang ukuran sama, warnanya seperti giyok namun bukan giyok, lebih putih dari batu giyok, bercahaya seperti mutiara malah lebih terang dari mutiara, betul-betul benda pusaka yang ajaib. Melihat semua orang menaruh hormat pada benda itu, Kian Ihtaisu menerangkan. Tulang putih kristal ini adalah hasil perbuatan bajik dari kakek guru, sekarang menyelamatkan Louis Xiaohia pun merupakan sebuah perbuatan bajik. Hong Tai, Xiao Qian dan Xia Malek ingin agar Abin segera ditangani oleh Kian Ihtaisu, dua gadis itu memberi isyarat meta pada Xia Malek agar dia berbicara pada ketua Xiao Lim. Xia Malek segera berkata pada Kian Ihtaisu, ku harap guru besar dapat segera menangani adik Louis, Kian Ihtaisu berkata, Tentu-tentu. Dengan adanya tulang putih maha guru, aku akan segera menggunakan benda itu untuk mengobati Louis Xiaohia. Kian Ihtaisu memberi perintah pada Jit Iektaisu agar menyiapkan alat yang diperlukan, dan segera membawa mereka untuk melihat Abin yang berbaring di tempat tidur. Semua orang terkejut begitu melihat Abin yang seperti patung, suara nafas Abin pun tidak terdengar, sementara Kian Ihtaisu memeriksa denyut nadi dan seluruh hagan penting Abin, tidak lama Jit Iektaisu telah membawa masuk semua perlengkapan pengobatan yang diperlukan. Bersamaan waktu itu, jendela luar kamar itu telah ditutupi oleh beberapa orang Huasyo dengan kertas, celah jendela yang bisa memantulkan sinar dari dalam juga ditutupi oleh kain hitam, dalam kamar tampak jadi agak gelap. Seorang Huasyo muda menyalakan lilin untuk menerangi kamar, sehingga semua orang bisa melihat apa saja yang baru dibawa masuk oleh Jit Iektaisu. Terlihat ada dua gentong besar penuh dengan air bersih, satu baskom penuh dengan ginseng tua sekitar 20 batang yang besar-besar seperti lengan anak, dan satu mangkuk agak besar yang terbuat dari batu giok. Kian Ihtaisu memberi keterangan pada semua orang katanya. Pin Cheng akan tinggal dalam kamar ini untuk merawat Louis Yau Hiap, berada dalam kamar ini selama 21 hari, selama itu tidak boleh melihat sinar, tidak boleh kedinginan, maka semua celah jendela harus ditutup rapat. Di dalam mangkuk ini adalah cairan khusus untuk mencuci tulang putih. Gingseng tua itu untuk sarapan aku selama 21 hari, bagi aku bertapa selama 3 hari tidak jadi masalah, tetapi dalam 21 hari aku harus membantu Louis Yau Hiap, sehingga menguras banyak tenaga dalam, terpaksa dibantu harus dengan gingseng ini. Chiamalek merasa aneh melihat gentong besar yang penuh air, maka bertanya. Air bersih ini pun untuk minum selama 21 hari. Kian Ihtaisu dengan senyum berkata, bukan, saat menyalurkan tenaga dalam aku dilarang minum air selama 21 hari. Karena dalam penyaluran tenaga dalam akan mengalami proses tubuh menjadi panas dan kering, sebab tidak boleh minum air dari mulut, tetapi masih memerlukan oksigen dari air, maka air itu diperlukan untuk penyerapan uap air, dalam 21 hari mungkin air itu pun akan habis terserap oleh aku. Semua orang puas atas keterangan itu dan salut pada Kian Ihtaisu. Kian Ihtaisu berkata lagi, Sebentar lagi, kalian harus meninggalkan tempat ini, hanya aku sendiri dalam kamar ini untuk merawat Louis Yau Hiap, biarpun di luar kamar terjadi sesuatu apapun, aku tetap tidak boleh keluar dari kamar ini selangkahpun, segala keamanan dalam biara akan dipegang oleh Jit Ihtaisu, tetapi bila ada musuh menyerang, harap kalian dapat membantu. Setelah keluar kamar perawatan, para persilat langsung berunding, Ketua Butong P. Soat Song Chin Jin akan mengantar adik perguruan Kucu Toti yang pulang duluan. T. E. W. Y. dari Gobi, Ketua Partai Heng San Coan Tai K. W. I. juga pamit pulang, maka dari semua pendekar hanya tinggal peramal Jitu Cukat Hiang dan Kakek Wilietiong H. O. Hong Tai, Siao Cian dan Ciamalek, dan yang terluka yang masih dirawat pendekar Sang Guan Leng dan Gan Cukan, semua berjumlah tujuh orang. Pengamanan Siao Lim Si ditingkatkan menjelang malam oleh Hwasyo 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 yang berilmu tinggi. Selama 20 hari, keadaan tetap tenang, semua orang menduga aliran Jian Kinkau telah membubarkan diri dan tidak akan menyerang lagi, mereka sudah berencana akan pulang setelah Abin pulih. Malam ini bagian Hong Tai, Siao Cian dan Ciamalek berjaga malam, sepanjang jalan dalam tugas, masing-masing menceritakan bagaimana permulaan mereka bertemu dengan Abin yang sangat menarik. Tetapi mereka khawatir juga pada detik-detik terakhir perawatan akan ada gangguan, sehingga mereka merasa rada tegang. Mereka khawatir pada saat yang genting ini musuh menyerang lagi, akan mendatangkan musibah bagi Abin. Mereka bertiga segera berpisah untuk meronda sekeliling biara. Hong Tai mendapat tugas di bagian depan biara, melihat semua Hwasyo yang bertugas berada di tempat masing-masing, dalam hati Hong Tai memuji atas kedisiplinan murid-murid Siao Lim Si Ye, setelah selesai dalam tugasnya, Hong Tai ingin kembali ke tempat piket, berkumpul kembali dengan Siao Cian, Ciamalek. Mendadak terdengar satu suara teriakan orang kesakitan yang mengerikan. Hong Tai belum lama terjun ke dunia persilatan, tetapi bakat dia pintar dan teliti, maka dia berubah pikiran, mengingat keadaan darah Siao Lim tidak tenang seperti dulu, karena aliran Jian Kinkau sejak dipukul mundur tempoh hari, kekuatan mereka belum habis semua, aliran Jian Kinkau tentu masih menaruh dendam pada darah Siao Lim, dan ada kemungkinan balik kembali. Untuk menyakinkan teriakan orang tadi, dia berjaga-jaga siapa tahu musuh datang kembali, maka Hong Tai menuju ke tempat suara teriakan tadi. Hong Tai segera meloncat bagaikan asap ke atap rumah, meneropong sekelilingnya, di sebelah kiri tampak tidak ada yang mencurigakan. Tapi dia yakin bahwa suara teriakan tadi datang dari sebelah kiri, maka dia langsung menuju tempat itu, karena di belakang bangunan itu terdapat pos penjagaan juga. Hong Tai melihat Hua Siao yang bertugas berdiri di bawah pohon dan memegang golok, mula-mula dia merasa lega, Hong Tai turun dari atas genting dan menghampiri Hua Siao itu tanpa suara, Hua Siao yang bertugas itu sama sekali tidak mengetahui kedatangan Hong Tai. Hong Tai bangga atas ilmu keringanan tubuhnya, tetapi ketika dia sudah sangat dekat dengan tubuh Hua Siao itu, tampak Hua Siao itu masih tidak diketahui kedatangannya, Hong Tai menggerutu dalam hati, kenapa Hua Siao ini tidak becus sekali. Maka dengan tidak ingin membuat terkejut. Hua Siao itu, Hong Tai bertanya dengan suara perlahan-lahan. Apakah di sini aman? Ternyata suara Hong Tai tidak mendapat reaksi dari Hua Siao. Hua Siao itu, dia masih tetap diam, Hong Tai menjadi curiga, segera berjalan ke depan, Hua Siao itu tetap seperti patung berdiri, Hong Tai segera memegang tubuh Hua Siao, hawa sudah tidak ada yang keluar dari hidungnya, ternyata jalan darah kematian Hua Siao ini sudah ditotok. Hong Tai terkejut, ketika ingin memeriksa keadaan sekitarnya, terdengar suara orang berjalan malam di belakang tubuhnya, dia segera membalikan tubuh, dia melihat sekitar lima kaki di depan mata menyelinap dua orang berbaju emas yang memakai topeng. Hong Tai terkejut, mengetahui aliran Jian Kin Kau datang menyerang lagi, sekarang mereka menggunakan taktik menyerang secara diam-diam. Ini sangat mengerikan, melihat orang berbaju emas itu berani menyelinap masuk ke dalam biara, mereka pasti tahu bahwa di biara sudah tidak banyak lagi pesilat-pesilat tangguh, apakah mereka pun tahu kian Ihtaisu sedang mengobati abin, apakah wanita berbaju putih itu memimpin lagi penyerangan kali ini. Mengingat kembali kesadisan wanita itu, membuat Hong Tai keluar keringat dingin, dan hilang ketenangan. Orang berbaju emas yang datang itu berbicara dengan suara perlahan-lahan. Kami datang kembali, kami akan menghadapi kalian dengan berterang, bila kau takut, panggil saja kawan-kawan yang lain untuk membantumu. Hong Tai tahu mereka ingin menahan dia, agar tidak memberi tahu yang lain, maka sengaja berbicara begitu, siasat itu membuat Hong Tai yang angkuh tidak ingin memberi tahu Xiao Qian dan lainnya, agar musuh tahu bahwa dia tidak takut. Maka Hong Tai menghunus pedang berkata dengan dingin, kalian berdua tidak pantas melawanku, kalian berdua boleh maju saja, aku ingin tahu kalian punya kemampuan seberapa besar. Orang berbaju emas itu tidak ingin melawan Hong Tai secara berdua, maka salah satu orang maju ke depan dengan senjata aneh berupa cakar emas laba-laba. Cakar emas itu persis seperti kaki laba-laba, namun ujung kakinya tajam, gagang emas itu bisa dipanjangkan atau dipendekan, jarak terpanjang bisa mencapai lima kaki. Hong Tai tidak membuang waktu lagi dia langsung menyerang orang itu. Dalam sekejap mereka telah beradu jurus sebanyak lima kali, masing-masing belum bisa menemukan kelemahan musuh, dan mereka memisahkan diri ke belakang sebanyak setengah tombak, dan siap untuk pertarungan berikutnya. Mereka berdua tidak berani lengah, dengan hati-hati mengeluarkan jurus sampuh untuk mengalahkan lawannya. Setelah 20 jurus, salah satu orang berbaju emas yang menyaksikan duel itu di pinggir telah melihat jurus Hong Tai lebih tajam dan berbahaya dari temannya, namun lawan Hong Tai itu mempunyai tenaga dalam yang lebih kuat, sehingga duel itu seimbang. Dalam hati Hong Tai merasa marah, bila dia sendiri tidak dapat segera mengalahkan orang berbaju emas ini, dan temannya akan ikut membantu menyerang, sedangkan dia tidak mau minta bantuan dari temannya, akibatnya dia bisa celaka. Maka Hong Tai meningkatkan serangannya, pedangnya jadi mengeluarkan suara yang memekatkan telinga, tenaga serangannya meningkat beberapa kali lipat, membuat orang berbaju emas itu hanya berputar di udara tidak berani turun. Ternyata orang itu sangat mahir menggunakan ilmu meringankan tubuh, sehingga dia bisa terbang di atas bagaikan seekor burung, dan masih bisa bertahan. Dengan bersemangat Hong Tai menyerang musuhnya dari arah timur atau barat. Orang berbaju emas yang lain melihat temannya sedang dalam bahaya, bersiap-siap untuk membantu. Dengan jurus pedangnya Hong Tai memilih waktu yang tepat, dia pun menyerang lawan dengan totokan jari dari jarak jauh, angin panas dari jari telunjuk Hong Tai membuat orang berbaju emas itu terperanjat dan berusaha menghindar ke samping. Ternyata keluarga Hong Tai selain mahir dalam ilmu pedang, juga pandai menggunakan totokan telunjuk tangan yang dinamakan totokan getar ajaib. Totokan pertama Hong Tai dilanjutkan dengan totokan yang kedua dengan suara bising menyerang lawan lagi. Orang berbaju emas yang menonton berteriak sekali, lalu mengerakkan tinjunya menghadang dan memotong aliran panas yang keluar dari telunjuk Hong Tai sehingga melemahkan jurus telunjuk Hong Tai. Orang berbaju emas yang menggunakan senjata laba-laba emas tetap kena totokan Hong Tai, membuat bagian ketiaknya berasa panas sekali, sambil menahan sakit dia terpaksa turun dari udara, jatuh ke tanah dan terpelanting ke sebuah pohon, sambil berusaha memegang tubuh pohon baru bisa berdiri tegap. Sambil mengerahkan tenaga dalam untuk menahan sakit, karena panas di bagian ketiak sudah menuju ke seluruh tubuh, orang berbaju emas yang terluka itu tidak berani berkata apapun, dan sekejap mati saja seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Hong Tai khawatir dua orang itu bergabung maka segera menggunakan jurus pedang keluarga AIN menyerang orang berbaju emas kedua. Orang berbaju emas kedua menggeser langkah sambil melancarkan dua kali pukulan beruntun baru bisa menahan tusukan pedang Hong Tai, Hong Tai makin semangat dia menyabet lawannya bertubi-tubi dengan jurus pedang. Orang berbaju emas kedua terdesak mundur, namun dia tetap tenang menghadapi serangan Hong Tai. Karena ingin segera menyelesaikan pertarungannya, Hong Tai pun menggunakan jurus jari telunjuk getar ajaib sebanyak dua atau tiga kali. Mengetahui jurus jari Hong Tai yang berbahaya, orang berbahu emas ini tidak berani menerima langsung dari depan, tangan kanan dia menggunakan telapak tangan yang aneh, yaitu dengan membuang tenaga yang menyerang, melemahkan hawa panas dari jari telunjuk Hong Tai. Jurus telapaknya mampu membuang aliran panas itu, meskipun berbeda aliran tapi jurusnya mempunyai ciri yang sama dengan ilmu silat Hong Tai, maka Hong Tai agak sulit melumpuhkan lawan ini. Mendapatkan musuh yang tangguh, semangat bertarung Hong Tai bertambah tinggi, jurus pedangnya digunakan sebaik mungkin dan menggunakan jurus menghindar tenaga lawan dengan alamiah, lawan pun dibikin repot oleh jurus pedang dan jari telunjuk Hong Tai, sehingga orang berbaju emas kedua merasakan tidak sanggup melanjutkan duel itu. Orang berbaju emas pertama yang terluka, setelah beristirahat sebentar dan mengingat perintah ketua aliran, ranjian kinkau yang harus berhasil dalam tugasnya, dia jadi membuang keangkuhan pribadi, memungut kembali senjatanya yang jatuh tadi dan ikut menyerang Hong Tai kembali. Melihat kedua lawan bergabung untuk menghadapi dirinya, Hong Tai jadi marah sambil mengejek dia berkata, Kalian sungguh tidak tahu malu berbuat demikian terhadap seorang perempuan, aku sengaja tidak memanggil temanku, ingin tahu siapa yang lebih jantan. Hong Tai memainkan jurus pedang keluarga ini dengan hebat, sehingga hanya terlihat seutas pita putih yang mengurung tubuh kedua orang berbaju emas itu. Dua orang berbaju emas itu tahu kehebatan jurus pedang tersebut, mereka segera berlari ke pinggir, sambil mengeluarkan senjata mereka untuk menangkis serangan Hong Tai, dan orang kedua baju emas itu juga menggunakan sebilah pisau panjang yang mengkilap untuk menghadapi serangan Hong Tai. Biarpun telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, kedua orang berbaju emas itu tetap kewalahan menghadapi serangan Hong Tai, mereka terdesak mundur hingga enam tujuh langkah baru bisa berdiri tegak. Hong Tai tidak mau memberi kesempatan pada mereka, dia segera menyerang lagi dengan dua belas jurus inkiam, ayunan dan tusukan pedang Hong Tai dari kiri ke kanan membuat dua orang berbaju emas itu terdesak mundur enam langkah lagi. Perubahan ini menguntungkan Hong Tai, karena lawan terdesak mundur hingga di depan sebatang pohon, sehingga dua orang berbaju emas itu tambah sulit mengembangkan jurusnya, ini membuat Hong Tai lebih semangat ingin segera menyelesaikan pertarungan. Di lain pihak, ternyata Xiao Qian pun mendapatkan hadangan musuh, dia yang dapat tugas meronda ke bagian belakang biara, di pinggiran ladang, dia mendengarkan suara rintihan seseorang, begitu menghampiri arah suara itu, dia menemukan seorang yang menyamar di tempat gelap. Xiao Qian kurang pengalaman di dunia persilatan, tetapi dia sangat teliti, khawatir musuh menyamar menggunakan baju hua siu, sehingga diam-diam dia menghampiri orang itu, namun kejadian yang dihadapi Xiao Qian persis seperti yang dialami Hong Tai, hua siu itu ternyata betul dari Xiao Lin, namun sudah tidak bernyawa lagi dan berdiri tegap seperti patung di tempat jaga. Biarpun mempunyai ilmu tinggi, di malam hari menemukan mayat, membuat wajah Xiao Qian berubah warna dan ketakutan. Belum lagi dia mengambil keputusan mau berbuat apa, Xiao Qian melihat tidak jauh dari sana, di depan pohon cemara berdiri tiga orang berbaju perak memakai kedok kain perak, hingga yang terlihat mati mereka sedang mengawasi Xiao Qian. Melihat ketiga orang berbaju perak itu, Xiao Qian tahu orang-orang aliran Jianqin kau telah datang kembali. Sambil menekan gigi, Xiao Qian berkata dengan gemas. Kalian masih berani datang kemari. Tanda petik. Ketiga orang berbaju perak tidak banyak bicara, langsung mengeluarkan senjatanya, senjatanya terlihat seragam, tangan kiri memegang pedang, tangan kanan memegang tongkat, mereka bertiga segera mengepung, agar tidak membangunkan orang-orang di biara. Xiao Qian pun punya sifat tangkuh, dia tidak ingin minta bantuan orang lain, dengan tertawa dingin dia mengayunkan busur panah giyok, menciptakan tiga sinar yang melengkung, dalam satu jurus dia sudah menyerang tiga orang. Ketiga orang penyusup mengetahui Xiao Qian punya ilmu tinggi, mereka bersamaan menggunakan pedang di kiri tongkat di kanan melawan Xiao Qian. Xiao Qian tahu penyusup malam ini bukan orang baik-baik, meskipun dia menduga musuh berkekuatan hebat, tapi malah menimbulkan keangkuhannya, dia ingin melumpuhkan musuh dengan tenaga sendiri, maka busur panahnya digunakan sambil mengeluarkan suara seperti naga melengking, burung hang bernyanyi. Ketiga orang berbaju perak itu sama sekali tidak menduga seorang anak gadis bisa menguasai ilmu begitu tinggi dan bisa menggunakan teknik membuang tenaga lawan dengan sempurna, mereka merasakan tekanan busur panah Xiao Qian seperti sebuah gunung yang besar, mereka bersama-sama mundur ke belakang sambil menggunakan kedua senjatanya, dengan jurus yang tepat menutup rapat tubuh mereka. Karena tekanan senjata Xiao Qian sangat kuat, mereka terdesak mundur beberapa langkah dan harus merubah jurusnya sebanyak lima kali. Apostrof Sambil tertawa sinis, Xiao Qian berkata, Kalian bisa menahan sebuah jurusku sudah bagus, silahkan coba beberapa jurus lagi. Setelah berkata dia mengayunkan senjata busur panahnya dengan kecepatan tinggi, menyerang lima jurus berturut-turut membuat baju ketiga lawan seperti terkena terpaan angin di atas puncak gunung. Ketiga orang berbaju perak dengan ilmu silat yang lebih rendah dari Xiao Qian mengetahui bahaya di depan mata, mereka berusaha ingin keluar dari kurungan busur panah Xiao Qian. Namun Xiao Qian mengetahui maksud mereka, maka dia berkata, Kalian jangan harap bisa lari di amanahan mereka agar tidak lolos dari bayangan busur. Sambil berteriak, tubuh Xiao Qian merapat bersama busur panahnya, bagaikan sebuah pelangi putih, membuat satu lingkaran dan menjatuhkan senjata ketiga orang itu, pedang dan tongkat mereka jatuh ke tanah, dan terpaan angin dari busur Xiao Qian yang keras membuat tutup muka mereka terbuka dan terlihat muka aslinya. Terima kasih telah menonton!